assalamualaikum selamat datang kembali di channel sakina kali ini saya mau menjelaskan soal kain jet black ini saya punya ada 5 jenis kain jet black nah disini saya akan bahas untuk jenis jenis kain jet black nya dia brandnya brand newitek jadi apa sih itu sebenarnya kain jet black jadi kalau jet black itu dia bukan jenis kain jadi jet black itu sebenarnya dia metode pencelupan warna khusus untuk yang hitam jadi dia hitam pekat warna warna pencelupan hitam pekat jadi bukan jenis jet jenis jenis kain jadi kalau misalnya kita beli kain jet black banyak sebenarnya jenisnya dari mulai yang paling tipis sampai yang paling tebal bahkan dia ada yang buat jas ada ada jet black juga dia khusus buat jas dan itu dia tebal banget nah ini langsung aja kita mulai dari jet black yang paling tipis nah ini saya reviewnya semuanya brandnya luitek jadi jet black luitek nah disini kalau saya sebutkan dulu sini ada lima macam ya ini yang paling tipis nah yang paling tipis ini dia namanya jet black silky atau kalau di pasaran itu dia namanya sifon silky nah ini biasanya ini sifon ini dia kebanyakan biasanya untuk cadar jadi cadar dua layer atau biasanya buat jilbab tapi dia jilbab yang dua layer jadi dia nggak bisa buat dipakai satu layer jadi dia tipis ya jadi dia jenis jet black tipis tapi ini jet black juga ya jadi terkadang kalau pembeli-pembeli itu dia pengen beli jet black buat gamis tapi ternyata dia belinya jet black silky dan dia karena mungkin tidak tahu jadi dia kok ini tipis ya ini bukan jet black sering-sering seperti itu mungkin ya kalau mungkin kakak-kakak atau ibu-ibu beli kain jet black ternyata salah beli memang sebenarnya kalau jet black itu dia bukan jenis kain tapi warnaan aja jadi karenanya kita harus tahu dulu nih ada berapa macem sebenarnya jenis jet black itu sebenarnya jenis jet black itu banyak ya macemnya dari mulai yang paling tipis sampai yang paling tebal ada juga dia jet black yang bermotif nah disini saya coba pertama ini yang paling tipis dia jet black silky atau sifon silky namanya dan ini kainnya dia lembut banget ya lembut banget di kulitnya juga enak banget tapi dia memang tipis jet black silky namanya atau sifon silky nah kemudian dan yang kedua ini dia je jenisnya wolfis dan yang kedua ini dia jenisnya wolfis jadi jet black wolfis beda sama wolfis yang hitam biasa memang ini dia jenisnya itu dia wolfis tapi dia pewarnaannya dia jet black jadi hitam pekat nah ini teksturnya untuk yang jet black wolfis itu dia lembut ya dia lembut tapi seratnya rapet beda sama kalau kayak wolfis jenis biasa gitu yang wolfis yang hitam biasa dia kalau ini dia seratnya lebih rapet jadi bisa dibilang tidak lebih transparan kalau dibandingkan wolfis yang biasa jadi kenapa sih dia nggak nggak transparan karena memang dia seratnya lebih rapet kemudian dia teksturnya juga halus ringan ya tapi tidak seringan yang ini ya kalau yang ini kan dia memang karena tipis banget jadi lebih ringan jadi ini teksturnya lembut dia seratnya juga rapet dan dia tidak mudah lecek jadi kayaknya semua ini jet black itu hampir tidak gampang lecek ya kainnya gitu kan jadi kita mau iniin dia nggak lecek seratnya juga rapet dia lembut dan enggak enggak panas enggak seratnya panas nah ini coba saya jembrengin yang antara yang tipis sama yang kalau yang ini mungkin terlihat agak transparan ya kalau dari kamera karena memang dia tipis nah kalau yang ini kalau saya ini ini untuk yang jet black wolfis dia tidak tidak nggak nggak tidak transparan gitu tapi mungkin kalau misalnya di pencahayaan siang mungkin dia bisa transparan ya transparan ya tapi kalau memang secara dasarnya dia harusnya tidak transparan nah ini yang ketiga nah ini dia namanya jet black jet black Kiara kalau jet black Kiara itu atau di pasaran itu terkadang ada yang bilang MTA MTA kalau di sini judul dari Louis Tech nya itu dia Kiara dan Kiara itu juga dari Louis Tech itu dia ada dua jenis ada Kiara softer dan ada Kiara yang biasa bedanya kalau yang Kiara softer dia pasti lebih lembut karena kalau Kiara softer ya kalau yang Kiara biasa bedanya sama wolfis itu dia lebih bertekstur pasir kalau Kiara jadi kalau ada yang tanya apa sih bedanya jet black Kiara sama jet black wolfis beda di tekstur kalau untuk kualitas dia tetap sama hitamnya pun dia tetap sama bedanya hanya di tekstur aja kalau wolfis dia teksturnya lembut kalau Kiara dia teksturnya lebih berpasir jadi agak berpasir dikit gitu kalau dibilang dari segi ketebalan karena dia ada sedikit berpasir bisa dibilang lebih tebal Kiara tapi sebenarnya sama gitu jadi tinggal tinggal suka-sukaan yang pakai aja jadi kalau dibilang bagusan mana sih antara Kiara atau wolfis kalau saya bilang sebenarnya sama cuman terkadang memang ada orang yang lebih suka teksturnya Kiara atau MTA atau ada orang yang lebih suka yang wolfisnya lembut gitu Nah kalau yang suka lembut dia harusnya pilihnya wolfis kemudian kemudian yang selanjutnya disini saya punya lagi kalau ini namanya dia jet black Maliki ini nama barunya dia Maliki kalau dulu itu dia namanya trikotin mungkin kakak-kakak uh ti-uh ti pernah tahu ya apa sih jet black trikotin itu jet black trikotin itu kalau menurut saya jet black yang tebal dia tebal kalau dasarnya dia mirip Kiara dia berpasir dia berpasir dan sedikit timbul cuman dia memang tebel banget jadi dia diperuntukkan khusus buat gamis kalau menurut saya ya jadi kalau jilbab itu agak berat sebenarnya karena dia memang tebel dia timbulnya lebih timbul dibandingkan dengan Kiara kalau Kiara itu dia agak berpasir tapi dia tidak terlalu timbul kalau ini kalau yang trikotin atau Maliki sekarang namanya dia lebih timbul dan dia lebih tebel kalau secara tekstur jelas dia lebih kasar tidak lebih lembut dibandingkan wolfis atau Kiara softer nah kemudian kalau yang terakhir Nah di sini Emboss Jet black emboss Jet black emboss ini Dia kalau Louis Tech punya Dia ternyata juga ada dua jenis juga Jadi ada yang Embossnya itu Base-nya Wolfis Atau dia base-nya Chiara Kalau base-nya Wolfis kan Berarti dia lembut Kalau base-nya Chiara dia agak berpasir Nah kalau disini saya kasih Contohnya ini dia buat Jet black embossnya Dia yang base-nya Wolfis jadi dia lebih lembut Lebih lembut dan dia Memang ada motif timbulnya Nah ini motifnya banyak Untuk yang keluaran Dari Louis Tech cuman ini saya Pilih yang motif ini Motif jet black Ini Seperti ini dan dia Teksturnya lembut Kalau menurut saya dia Cukup tebal ya bisa Buat gamis Peruntukannya Dan dia Sama Tidak mudah lecek juga Kayaknya memang Semua jenis jet black ini Yang Keluaran Louis Tech ini Hampir semua dia Gak gampang lecek Kainnya Nah disini saya coba bandingkan ya Antara kain Wolfis hitam dengan kain jet black Wolfis Teks apa warnanya ya Kalau ini kita bisa coba bandingkan hitamnya Dia tetap beda antara Wolfis dengan jet black Ini sama-sama dia jet blacknya tetap jenisnya Wolfis dan ini Wolfis yang biasa Nah ini hitamnya dia tampak berbeda ya Jadi terlihat sekali perbedaannya Jadi Kalau Wolfis dia secara tekniknya dia satu kali pencelupan Nah kalau jet black ini dia dua kali pencelupan Jadi dia hitamnya lebih pekat Dan untuk teksturnya juga Kalau Wolfis yang biasa atau original Dia itu biasanya lebih kasar Tetapi tergantung kualitas juga ya mungkin ada kualitas Wolfis yang premium Dia lebih lembut Cuman kalau dibandingkan dengan jet black Dia lebih lembutnya Wolfisnya lembut banget Dibandingkan dengan Wolfis yang biasa Nah sekarang kita coba bahas harganya ya Sekitar harga berapa sih jet black itu Oh iya sebelum bahas harga Untuk jet black itu dia lebarnya 150 cm Jadi kalau Wolfis yang saya tahu itu Kalau kain Wolfis itu dia lebarnya itu dia 148 cm 148 cm Kalau jet black itu dia 150 cm Jadi mungkin biasanya kalau di pasaran Kayak di marketplace itu memang tetap penjual bilangnya Lebar Wolfis 150 cm Dan ini 150 cm Cuman mungkin bawaan dari pabriknya memang berbeda Kalau Wolfis dia 148 cm Kalau jet black dia murni 150 cm Gitu Kemudian harga Kalau untuk harga Kita mulai dari yang jet black silky Atau sifon silky itu Yang paling tipis Yang paling tipis itu Kisaran harganya sekitar mungkin di angka 25 ribu Atau 25 sampai 30 ribu Tergantung penjualnya Nah kemudian Kiara Kiara atau MTA sama Wolfis Biasanya dia sebanding sama Nah ini di kisaran harga 32 sampai 35 ribu per meter Nah kalau yang Maliki Atau Trikotin Ini agak mahal ya Karena memang secara kualitas menurut saya lebih bagus Karena lebih tebal Ini di kisaran mungkin Di kisaran 35 sampai 40 ribu Nah kalau yang emboss Emboss sendiri dia Lebih mahal lagi Biasanya di kisaran 40 sampai 45 ribu Jadi tergantung dari Tokonya Jadi Kalau Untuk Apa jet black itu Dia Grade nya pasti grade Grade bagus ya Beda sama wolfis Kalau wolfis itu Ada yang grade A Ada yang grade B Atau ada yang kiloan Cuman kalau Jet black itu Dia semua Kualitasnya Bagus Karena dia memang Kualitasnya Kualitas ekspor juga Kalau jet black Jadi dia biasanya itu Penggunaan dari kain jet black itu Ada yang buat cadar Buat himar Buat jilbab Atau dia buat gamis Ini di luar dari yang jet black Buat Jazz ya Kalau buat jazz itu Dia ada lagi Cuman saya kurang Paham untuk yang Jazz itu Dia jenis jet black nya apa Cuman kalau untuk Jet black yang beredar di pasaran Untuk yang biasa dipakai Untuk para Ahwat dan para muslimah itu Biasanya Di sekitaran Jenis jet black ini Antara Siphon silky Kiara atau MTA Jet black wolfis Jet black trikotin Atau maliki Dan jet black embossed Gitu Nah itu yang Beredar di pasaran Itu mungkin saya Sedikit review lagi Ulang sedikit lagi Karakteristik dari Kain jet black Bermacam-macam ya Kain jet black Cuman pada dasarnya Kain jet black itu Pertama dia Hitam pekat Hitamnya itu Dia super hitam Atau super Super jet black Biasanya kalau beberapa Toko itu bilang Yang kedua dia Lebih dingin Dibandingkan dengan Wolfis Dibandingkan dengan Kain wolfis Dia lebih dingin Udah gitu Dia seratnya Lebih rapat Dibandingkan wolfis Dia juga Lebih lembut Dan dia Jatuh Bahannya Jadi Kain jet black ini Diperuntukannya Untuk Bisa buat Hijab Yang khusus Untuk yang Siphon silky ini Dia Buat cadar Biasanya Beraneka jenis cadar Yang beredar di pasaran Bisa buat gamis juga Bisa buat kulot juga Bisa buat Tunik juga Ya seputaran di muslimah lah Atau di Ibu-ibu Busana Busana wanita Gitu Bu teman-teman Sahabat Sakina sekalian Sekiranya Sampai disini dulu Penjelasan saya Soal kain jet black Mungkin Di lain kesempatan Saya akan bahas Jenis kain lagi Untuk kain jet black Dirasa cukup Jika ada pertanyaan Atau jika ada Request Kain apa sih Yang mau dibahas Nanti bisa Komen di bawah ya Terima kasih Telah nonton channel saya Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih